Halo, Assalamualaikum teman-teman kelas 1 Alhamdulillah, hari ini pelajaran tematiknya sudah sama Miss Lydia lagi ya Setelah 3 bulan kalian tidak bertemu dengan Miss Lydia Hari ini dan di semester 2 ini pelajaran tematiknya akan kembali diajar oleh Miss Lydia Nah teman-teman, setelah 3 bulan tidak bertemu walaupun hanya dari video Apa kabarnya teman-teman? Miss harap teman-teman selalu sehat ya Teman-teman, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya ya Karena kita masih berada dalam pandemi covid ini Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan membawa hand sanitizer ya ketika kalian keluar rumah Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Agar pembelajaran kita selalu diberi kemudahan oleh Allah SWT Maka kita awali dengan membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu Mari sama-sama kita membaca doanya ya teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Robbizidni ilmah Wa razukani fahmah Ya Allah give me knowledge and intelligence Amin Alhamdulillah kita sudah membaca doa sebelum belajar Semoga pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan oleh Allah SWT Hari ini kita akan masuk pada tema 5 Yaitu pengalamanku Dan kita akan belajar subtema 1 Pengalaman masa kecil Nah kita akan mulai dari pembelajaran 1 dulu ya Oke teman-teman boleh disiapkan bukunya terlebih dahulu Teman-teman ingat tidak Waktu teman-teman masih kecil Nah ketika teman-teman kecil Teman-teman bersekolah di TK Atau taman kanak-kanak Teman-teman bermain bersama teman Teman-teman ke sekolah Diantar oleh ibu atau ayah Belajar bersama teman Di bimbing bu guru Nah teman-teman juga tertawa ketika digoda oleh kakek dan nenek Nah masa kecil teman-teman menyenangkan kan? Ada tidak yang masa kecilnya Tidak menyenangkan Teman-teman harus tahu ya Bahwa kasih sayang yang diberikan oleh ayah, ibu, kakek, nenek Itu sangat besar Kita juga harus menyayangi dan menghormati mereka Nah mari sekarang kita belajar Sambil mengingat pengalaman masa kecil teman-teman Sekarang pada gambar teman-teman bisa lihat Ada Udin dan teman-temannya yang sedang mengenang pengalamannya bersama Nah mereka sedang berkumpul di rumah Dayu Mereka berkumpul sambil mendengarkan lagu Kemudian tubuh mereka ikut bergerak Nah jika ketukan lagunya lambat Mereka bergeraknya lambat Tapi jika ketukan lagunya cepat Mereka bergeraknya cepat Sama seperti teman-teman Ketika teman-teman mendengarkan lagu yang ketukannya cepat Pasti badan teman-teman akan bergoyangnya cepat Tapi ketika teman-teman mendengar lagu yang ketukannya lambat Pasti badan teman-teman juga akan melambat goyangannya Nah lagu pertama yang akan dinyanyikan bersama-sama Yaitu lagu Bunda Piara Ayo teman-teman bersama Udin dan kawan-kawan Ikuti lagu yang akan ditampilkan pada video berikut ya Aku ingatlah Ayah muda Bunda Piara-piara anaknya Sehingga aku besarlah Setelah ku ingatlah Ayah muda Bunda Piara-piara anaknya Setelah aku besarlah Waktuku kecil Hidupku Amatlah senang Senang dipangku-dipangku 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 Ketika menyanyikan lagu Udin bergerak mengikuti irama Udin bergerak lambat dan cepat Nah teman-teman Udin yang melihat Udin bergerak bertepuk tangan Mereka bersorak memuji Udin Ada yang bilang Bagus Udin Nah ada juga yang bilang Hebat Udin Nah mereka semua bergembira bersama Dan saling memuji Udin Lagu kedua Yang akan dinyanyikan adalah Lagu burung kakak tua Kalau tadi Udin yang bergerak Sekarang giliran Edo yang bergerak Nah Edo bergeraknya mengikuti ketukan lagu Jika lambat Maka Edo bergeraknya seperti apa teman-teman? Ya Edo bergeraknya perlahan atau lambat Nah jika cepat Edo akan bergeraknya cepat Nah teman-teman Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo Teman-teman juga bisa Menggerakkan badan teman-teman ya Sesuai dengan ketukan lagunya Silahkan teman-teman lihat Lagu burung kakak tua Pada video berikut ini Burung kakak tua Hingga di jendela Nenek sudah tua Giginya tinggal dua Tec-tum, 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 la-la-la Tec-tum, 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 la-la-la Burung kakak tua Teman-teman lagu burung kakak tua Mudah kan untuk kalian ikuti? Pasti teman-teman kelas 1 Pintar semua Dalam mengikuti lagu burung kakak tua Teman-teman Dalam setiap lagu Ada ketukan yang cepat Dan ada ketukan yang lambat Nah cepat Atau lambatnya ketukan Pada sebuah lagu itu Disebut dengan tempo Teman-teman ingatkan Tempo yaitu cepat Atau lambatnya sebuah ketukan Pada lagu Pada saat bernyanyi Edo bergerak dengan sangat baik Edo bergerak dengan sepenuh hati Nah kawan-kawan Edo Memuji gerakan yang Edo lakukan Edo bergerak sesuai irama lagu Gerakan Edo bagus sekali Teman-teman Ketika ada teman kalian Lakukan hal yang baik Teman-teman boleh memujinya ya Memuji bisa membuat orang lain senang Bisa membuat orang lain semangat Ungkapkan pujian Dengan bahasa yang baik dan benar ya teman-teman Pada halaman 6 Ada beberapa contoh Ungkapan pujian Seperti Nyanyianmu bagus sekali Gerakanmu Incah sekali Nah teman-teman Dua kalimat pujian ini Teman-teman salin ya Di bawahnya Misalnya Nyanyianmu bagus sekali Nah teman-teman Di bawahnya Di garis yang bawah Teman-teman salin ya Tulisan seperti itu Dan gerakanmu lincah sekali Teman-teman salin juga ya Di bawahnya Pada halaman 6 Yang bagian bawah Ada gambar Siti Memegang makanan Dan ada gambar ibu Nah teman-teman Tuliskan Pada Baris yang tersedia Teman-teman tuliskan Ungkapan pujian yang tepat Sesuai dengan gambar yang ada ya Jadi teman-teman Ungkapkan pujian Menggunakan bahasa yang baik Dan benar ya Setelah bernyanyi Siti Dan teman-temannya Beristirahat Siti bercerita Kepada teman-teman Ketika Siti berada di TK Siti Senang mengamati Gambar Burung Garuda Gambar tersebut Ada Di dinding kelas Nah burung Garuda Yang Siti lihat itu Terlihat gagal sekali Di dada burung Garuda Ada perisainya Perisai tersebut Berisi Lima gambar yang berbeda Nah lima gambar ini Mewakilkan Setiap Sila-sila Yang ada Pada Pancasila Dari Dari kelima gambar Yang ada Ada perisai Siti Paling suka Gambar rantai Menurut Siti Rantai Mirip dengan kalung Siti sangat Menyukai kalung Nah teman-teman Rantai ini Merupakan Simbol Dari Sila Kedua Pancasila Bunyinya Seperti apa Teman-teman Ada yang ingat Tidak Sila Kedua Pancasila Ya bunyinya Yaitu Kemanusiaan Yang adil Dan Beradab Pada halaman Delapan Sudah ada Simbol Dan sila Dari Pancasila Sekarang Tugas teman-teman Silahkan Lingkari Simbol Dan sila Kedua Dari Pancasila Ini mudah sekali Teman-teman Karena Tadi Sudah kita bahas Teman-teman Pasti ingat Pada halaman Sembilan Ada Tekst Sila Kedua Pancasila Tapi Masih Dalam bentuk Yang tidak Beraturan Nah tugas Tangan-teman Yaitu Menuliskan Sila Kedua Pancasila Tapi Yang sudah Tersusun rapi Ya teman-teman Jadi Apa bunyi Sila Keduanya Nah teman-teman Tuliskan Pada kolom Yang tersedia Teman-teman Alhamdulillah Pembelajaran Kita pada hari ini Yaitu Tema 5 Subtema 1 Dan pembelajaran ke 1 Sudah selesai Teman-teman Sudah Mengikuti Materi Yang disampaikan Dengan baik Semoga Teman-teman Selalu ingat Dan bisa memahami Materi Yang sudah Disampaikan Ya Mari Kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan Mengusyapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirobil Alamin Oke teman-teman Sampai bertemu lagi Besok ya Dadah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh